Presiden Jokowi menandatangani perpup nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 8, Dedding Ishak, sangat mengapresiasi dan mendukung langkah pemerintah dalam memberikan rasa aman dan efek jerah bagi para pelaku kejahatan seksual. Menurutnya hal itu merupakan salah satu komitmen Presiden dalam menanggapi permasalahan kekerasan seksual yang semakin meningkat. Ada hukuman, ancaman hukuman, hukuman seumur hidup, hukuman mati, kemudian juga ada pemberatan hukuman. Nah, pemberatan hukuman yaitu berupa kebiri kimiawi dan pemasangan cip di situ. Itu menunjukkan bahwa memang ada landasan yuridisnya, ada solusi yuridisnya, dan itu semua tentu sudah dipertimbangkan dengan matang. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pihak kita untuk meminimai tingkat kejahatan. Senada dengan Dedding, anggota Komisi 8 DPR RI Kuswianto juga mendukung diterbitkannya Perpu Pelindungan Anak. Menurutnya tindakan kekerasan seksual merupakan hal yang sangat kejam dan tidak berprik kemanusiaan. Kuswianto berharap Perpu tersebut dapat memberikan sebuah jawaban dari kerisauan masyarakat terhadap permasalahan kekerasan seksual. Kuswianto menegaskan, bila telah menjadi undang-undang, pemerintah harus konsisten menjalankannya. Harus mengajak para stakeholder yang dia punya umat. Ada Muhammadiyah, ada NO, ada Persis, ada Alersad, ada Khairiyah, ada Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Protestan. Ini harus diajak bicara, karena dia akan punya program rutin untuk membina kepada umat, kepada masyarakat. Kalau ini diajak bersama-sama, saya punya keyakinan ini akan bisa menurunkan.